Siap-siap untuk tip kedua Permainan ini mungkin bukan hal yang baru bagi sebagian orang Ya, namanya Squid Game Permainan yang populer di Korea Selatan tersebut kini merambah kota Daeng alias Makassar Digelar di salah satu pusat perbelanjaan, para peserta antusias mengikuti dan bermain Squid Game Total ada lebih dari 150 peserta yang ikut ambil bagian dalam permainan ini Mereka yang ikut bermain cukup menikmati permainan yang kian populer setelah diangkat ke layar lebar Ya, aduh, biasa Seperti itu kayak seru sih tapi agak panik begitu, agak dungba Ini prosesi mainnya, persis di film atau apa bedanya? Persis di film sih, kalau di film itu kayak langsung mati kalau kalah Si Linda Kenapa kira-kira bersemangat ikut yang begini di masa pandemi begini? Karena kemarin itu lagi lihat filmnya, seru banget dan mau cobain Dan akhirnya lalu melayu pes diadakan Jadinya kita, saya sama teman-teman, join dan daftar disini ya Squid Game kali ini digelar dalam sebuah festival anak muda Makassar Karena digelar di masa pandemi COVID-19, pesertanya pun wajib menaati protokol kesehatan Menampilkan, sebenarnya bukan speed games, lebih ke tradisional games Yang memang memanfaatkan trend speed games Jadi tetap kita, yang games kita main ini ada lima Tapi semua adalah games yang ada di Makassar Karena anak-anak Makassar jadi kita membawa para muda Makassar Untuk memainkan kembali games-games yang ada di masa kecil yang kemarin Pastinya kita pertama adalah membuat acara ini untuk memberikan wadah Para para muda untuk dapat berkreasi, dapat bertemu dengan para anak muda Yang mungkin sudah hampir 2 tahun tidak pernah kita bertemu di acara offline Selama ini kita ngumpulnya di online Namun memang momentum ini dimana mungkin DTKM kita sudah berada di level 2 Dan memperbolehkan acara seperti ini Tapi tentunya dengan progres yang cukup tetap tadi Harapannya para muda ini bisa melepaskan kerinduan mereka di acara-acara offline Di bagian akhir, para pemain squid game bisa menikmati hadiah menarik Bagi mereka yang berhasil menyelesaikan game yang dimulai dikenal tahun 1970-an ini Inilah Rustam, Kompas TV